Hundian baru habiskan 20 miliar rupiah, Ayu Ting Ting tolak mentah-mentah keinginan Umi Kalsum. Ini rumah Ayu. Ayu Ting Ting pernah menolak mentah-mentah permintaan Umi Kalsum soal rumah barunya. Pembangunan rumah baru Ayu Ting Ting disebut habiskan uang 20 miliar rupiah. Lantas keinginan apakah yang diutarakan Umi Kalsum hingga ditolak Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting diketahui tengah membangun rumah di wilayah Jawa Barat. Dikutip tribunjatim.com dari Bank Kapos, harga rumah mewah yang akan dibangun Ayu Ting Ting di wilayah Jawa Barat ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Kabar sedang membangun rumah itu pun dibenarkan oleh Ayu Ting Ting, tetapi ia enggan membenarkan harga dari rumah baru pedangdut tersebut. Sementara itu konsep rumah Ayu Ting Ting pun dibocorkan oleh dua arsiteknya yakni Indri Ko dan Jeffrey Angkasa. Menurut Jeffrey Angkasa, nanti rumah baru Ayu Ting Ting itu akan dikelilingi oleh perpohonan tinggi dengan lebih memainkan banyak kayu dari lantai dan kombinasi dengan baja. Karena, meski sepertinya Ayu Ting Ting ingin memberikan nuansa natural alam dalam rumah barunya, tetapi akan ada konsep modern di dalamnya. Lebih lanjut ketika melihat desain rumah Ayu Ting Ting memang terlihat dikelilingi oleh perpohonan, terlihat sangat rindang. Lalu dibawah rumah dengan konsep modern minimalis, terlihat juga ada kolam renang dan parkiran mobilnya. Sementara itu dalam kesempatan lain, Robi Purba mempertanyakan kebenaran mengenai Ayu Ting Ting yang membangun rumah baru dengan miliaran itu. Dengan membenarkan rambutnya saat melakukan panggilan video dengan Robi Purba, Ayu Ting Ting menjawab dengan hanya mengaminkan saja pertanyaan yang dilontarkan oleh Robi Purba. Di sisi lain, Umi Kalsum, Ibu Ayu Ting Ting pernah memiliki keinginan terkait rumah baru putrinya. Umi Kalsum meminta kamar besar dengan fasilitas ruang tamu di depannya. Namun rupanya permintaan tersebut ditolak oleh Ayu Ting Ting. Tak ingin memanjakan sang ibu, Ayu lantas mengambil keputusan tegas dengan menolaknya. Ayu Ting Ting pun mengingatkan Umi Kalsum jika rumah baru tersebut adalah rumahnya, bukan rumah sang ibunda. Ayu Ting Ting secara terang-terangan kemudian membeberkan detail keinginan sang ibu perihal kamar. Namun kali ini rupanya Ayu Ting Ting benar-benar tegas dan tak ingin menuruti keinginan sang ibu. Selain itu rupanya rumah Ayu dan sang adik Syifa ternyata berada di komplek yang sama. Namun demikian Ayah Rozak mengaku tak mempermasalahkan bakal mengikuti siapa kelak. Namun demikian rumah Ayu Ting Ting di depok tak bakal dijual oleh sang artis lantaran memiliki alasan kuat. Terima kasih telah menonton!